Dalam mencari HP di rentang harga 1 hingga 1,5 juta rupiah, banyak opsi menarik yang bisa kamu pilih untuk kebutuhanmu tanpa harus menguras dompet. Berbagai pilihan terbaik menawarkan kombinasi antara performa, fitur dan kualitas yang sangat layak kamu pertimbangkan. Berikut ini kami rangkum 7 HP 1 sampai 1,5 jutaan terbaik edisi bulan Juli 2024 versi Denso Pro. Masuk ke rekomendasi yang pertama ada Realme Note 50. HP ini mempercayakan dapur pacunya pada chipset Unisoc T612 fabrikasi 12nm, dilengkapi RAM 4 plus 4GB Extended RAM serta memori internal 64-128GB. Berdasarkan pengujian Antutu V10 dari Realme, HP ini berhasil mendapatkan skor Antutu mencapai 245.343 poin. Untuk membuat pengguna nyaman dalam menikmati konten. HP ini juga dilengkapi layar IPS LCD seluas 6,74 inci dengan resolusi HD refresh rate 90Hz dan tingkat kecerahan puncak 560 nits. HP ini juga membawa AI dual camera dengan konfigurasi kamera utama 13MP serta kamera depan 5MP. Berbekal baterai 5000mAh, HP ini siap menemani setiap aktivitasmu seharian. Terdapat juga dukungan port USB Type-C, port jack audio 3,5mm, speaker mono, dan sensor fingerprint. Pada varian 4x64GB, HP ini dibanderol mulai 1,2 jutaan, sementara pada varian 4x128GB-nya dibanderol mulai 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut yang kedua, ada Redmi 13C. HP ini ditenagai oleh mediatak Helio G85 fabrikasi 12nm dengan dukungan RAM 6 plus 6GB extended RAM serta memori internal 128GB. Skor AnTuTu-nya berada di angka 200 ribuan, cukup layak untuk mendukung setiap aktivitas harianmu. Sementara pada suplai dayanya, HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan fast charging 18W. Di bagian depan, layarnya dibekali panel IPS seluas 6,74 inci beresolusi HD plus 90Hz. Untuk mendukung fotografi, terdapat triple camera yang terdiri dari kamera utama beresolusi 50MP, makro 2MP, dan lensa 0,8MP. Fitur pendukung lainnya terdiri dari pemindai sidik jari yang terintegrasi dengan tombol daya, lalu port USB Type-C, jack audio 3,5mm, dan speaker mono. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Berali di daftar ketiga, ada Vivo Y17s. Performa dari HP ini mengandalkan chipset Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm, dilengkapi RAM 4x128GB dan 6x128GB. Terdapat pula fitur Extended RAM 4GB. HP ini juga mengusung panel IPS LCD seluas 6,56 inci dan resolusi 720x1612 pixel, serta tingkat kecerahan hingga 840 nits yang tentu tergolong cukup terang di bawah sinar matahari. Namun HP ini masih mengandalkan satu speaker saja alias mono speaker. HP ini juga hadir dengan kamera depan 8MP. Sementara itu di sisi belakang, terdapat modul sedikit menonjol yang berisi LED Flash dan dua kamera, terdiri dari kamera utama 50MP dan kamera bokeh 2MP. HP ini dibekali baterai 5000mAh serta dukungan pengisian 15W. Fitur pendukung lainnya mencakup port USB Type-C, jack audio 3,5mm, dan pemindai sidik jari. Pada varian 4x64GB-nya, HP ini dibanderol mulai 1,2 jutaan, sementara pada varian 4x128GB dibanderol mulai 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lalu selanjutnya, ada Itel P5-5 NFC. Untuk mesin pacu, HP ini ditenagai chipset Unisoc T606 fabrikasi 12nm, dilengkapi kapasitas RAM 8 plus 8GB serta penyimpanan luas 128GB. Dalam pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor Antutu V10 di angka 237 ribuan poin. HP ini juga mengusung layar dengan ukuran 6,6 inci berpanel IPS LCD 90Hz, yang memiliki resolusi 1612 x 720p serta mengusung fitur dynamic bar di atas layar. Di sini juga terdapat desain tetesan air sebagai tempat kamera depan beresolusi 8MP. Dan di bagian belakang terdapat lensa utama 50MP dengan dukungan fitur autofocus dan pencahayaan LED flash. Terdapat juga dukungan baterai 5000mAh yang dilengkapi pengisian daya 18W. Sementara di bagian bawah bodinya terdapat speaker mono, port 3,5mm jack audio NFC. Bicara soal harga, HP ini dibanderol mulai 1,3 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kemudian yang kelima ada ZTE Blade V50 Prime Design. HP ini diperkuat prosesor Unisoc T606 dilengkapi RAM 8 Plus 8GB Extended RAM serta memori internal 256GB yang dapat diperluas dengan kartu microSD. Di bagian depan, HP ini menggunakan layar berpanel IPS LCD 90Hz dengan bentang 6,6 inci dan resolusi Full HD+. Sementara di bagian belakang tersemat konfigurasi kamera yang terdiri dari lensa utama 50MP, makro 2MP, depth 2MP, dan kamera depan 8MP. HP ini juga dibekali baterai besar 5000mAh serta dukungan fast charging 22,5W melalui USB Type-C. Untuk fitur pendukung lainnya, HP ini dibekali NFC, audio jack 3,5mm, dan speaker mono. Untuk harganya sendiri, HP ini bisa kamu dapatkan mulai 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Lanjut, HP terbaik yang ke-6 ada Oppo A18. HP ini ditenagai Mediatek Helio G85 fabrikasi 12nm, dengan konfigurasi RAM 4GB plus ROM 128GB dan teknologi RAM ekspansion 4GB. Pada tes pengujiannya, HP ini berhasil meraih skor AnTuTu di angka 225.154 poin. Tak hanya itu, layar dari HP ini berpanel IPS 90Hz seluas 6,56 inci beresolusi HD+, dengan kecerahan hingga 720 nits. HP ini juga dibekali dengan kamera utama 8MP dan kamera bokeh 2MP. Untuk kamera depannya, Oppo A18 dilengkapi dengan kamera 5MP. Turut ditopang baterai 5000mAh, HP ini juga hadirkan fitur jack audio 3,5mm dan speaker mono dengan volume suara sampai 300%. Jika kamu tertarik, HP ini dibanderol mulai harga 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Kita lanjut ke daftar yang terakhir, ada ITEL P55 5G. Dapur pacunya ditenagai chipset Mediatek Dimensity 6085 G fabrikasi 6nm, dilengkapi dengan RAM 6x128GB plus 6GB Extended RAM. Dalam pengujian AnTuTu Benchmark, skor yang didapatkan menyentuh angka 400 ribuan. HP ini juga mengusung panel 6,6 inci dengan teknologi IPS LCD beresolusi HD+, mendukung refresh rate 90Hz dan touch sampling rate 180Hz. Tak hanya itu, HP ini dibekali kamera beresolusi 50MP ditambah dengan lensa sekunder 0,08MP. Sementara untuk kebutuhan selfie dan video call, tersemat kamera beresolusi 8MP. HP ini menawarkan baterai tahan lama 5000mAh serta dukungan 18W fast charging melalui port USB Type-C. Selain dibekali side fingerprint dan audio jack 3,5mm, HP ini masih menggunakan mono speaker dan belum didukung NFC. Jika kamu tertarik, HP ini bisa kamu dapatkan mulai harga 1,4 jutaan. Link pembelian ada di deskripsi dan berikut ringkasan spesifikasinya. Itu dia 7 rekomendasi HP terbaik di harga 1 sampai 1,5 jutaan versi Denzopro. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa subscribe channel Denzopro. Juga nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi seputar smartphone, gadget, dan teknologi yang terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton!